Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Kakak Azuma ya kan ya kali ini kita akan bermain game car x drift racing yang kedua tapi kali ini kita enggak bahas gameplaynya kita lebih ke informasi di dalamnya terutama di poin-poin mengenai atau cara-cara mengenai drift ya langsung aja kali ini saya akan pakai mobil apa ya teman-teman ya terus saya mau lihat ini teman-teman ini mobil apa teman-teman mungkin ada teman-teman yang tahu coba informasi di kolom komentar ya ini mobil lama tapi yang masih keren loh baik teman-teman kembali lagi bahasan awal tadi ya ada informasi yang mau saya bagikan disini yaitu mengenai cara-cara drift ya meskipun saya bukan pro player cuman saya ada tahu lah sedikit ada pernah bermain di car x yang pertama dulu drift ini yang kedua ya sedikit banyak tahu lah dasar-dasarnya ya bagaimana caranya cuman untuk untuk melakukannya memang susah ya poin-poin apa aja itu ya contohnya mungkin kayak ini high speed changing atau mungkin ideal drifting atau big angle langsung aja teman-teman ya nah kali ini saya sih disini mau mencoba ini Supra ini Supra ya Supra tahun 70an ya Toyota Supra tahun 70an itu oke langsung aja nanti ada beberapa macam tipe drift ya mungkin kita disini akan coba ini apa ideal mungkin ya atau mungkin awesome drift Aduh nabrak kes oke oke maafin ini mobilnya kalau dari apa mobilnya sih cukup mudah untuk saya kendalikan ketimbang mobil saya yang punya nah tuh ideal drifting ya ideal seperti ini ideal drifting sama apa big angel itu hampir sama ya yang penting kita itu ada wah itu speed 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 engineering eh kita bahas hadis dilih dulu ya temen-temen ya Nah tuh sesuai changing ini ntar teman-teman saya ini agak agak berkonsentrasi sedikit ini jadi set siang ini kita harus kecepatan tinggi kalau gak salah itu di atas 90 km per jam terus kita ubah awal kita drift kiri kita langsung banting ke drift kanan nah itu side speed changing tapi minimal speednya itu yang harus diperhatikan temen temen nah ini ideal drifting itu biasanya sama nah big angel kan big angel itu hampir sama cuman kalau ideal drifting itu kita lebih lama dalam menahan apa ya kemiringan derajatnya nah berhabis seperti itu ya jadi kalau big angel itu mungkin temen temen ada tax atau tugas dapah nah brah maaf ya temen temen namanya juga manusia wajar ya jadi mungkin ada bagian bagian atau tasking atau tugas tugas yang temen temen gak tau nih ini big angel itu seperti apa ya saya kok harus merasaikan big angel nah itu contohnya seperti itu tadi jadi tikungan apa mobilnya itu dibuat se asa nah brak tembok saya sih tadi rencananya mau plus dual tapi gagal jadi dibuat semiring mungkin tapi tetep bisa dikontrol tapi tetep bisa dikontrol gitu kan biasanya kalau terlalu miring kan biasanya langsung spinning langsung apa driftnya los nah ideal drifting oke siap nah tuh kan big angel ya kayak gitu jadi kalau ideal drifting itu mempertahankan itu tadi tapi kalau big angel kita tetap butuh sebentar aja udah sebentar kan itu udah kena big angel nya oke oke saya mau coba-coba drift yang lain apalagi ya mungkin yang bisa teman-teman dapatkan info disini tapi yang jelas mobilnya ini enak banget teman-teman karena saya sih sebelumnya sih nyoba ini ya AE86 ya coba mobil ini gitu kan enak gitu kayak mudah gitu dikendalikan dan suaranya juga oke loh kalau teman-teman pakai headset oh keren banget nih suaranya big angel lagi oke mungkin nanti akan saya coba backwards ya backwards tapi kalau pakai mobil ini bisa gak ya aduh drift loss kita melebar sampai ke semak-semak saudara-saudara oke oke teman-teman saya langsung skip tadi ya kita pakai mobil corvette kali ini saya akan mencoba backward disini apakah bisa jadi karena ini mobil tier 4 harusnya bisa sih saya sih mau ini ya keliling-keliling parking lot dulu tuh kan wah ini game cukup detail ya keren ya banyak mobil disini aduh nabrak lagi nah itu itu rumah gue teman-teman itu rumah saya tuh teman-teman ya aduh nabrak iiii licin banget jalannya mau coba ngetrift di tikungan oke kita mulai ya langsung aja kita nyoba disini sih saya planningnya mau melakukan backward gimana kalau backward itu lebih ke jadi mobilnya nanti usahakan kayak hampir terlihat mundur saya keren ke driftnya tuh kayak mau mundur gitu tapi gak jadi nah itu jadi mungkin ibaratnya loh itu close dual tapi close dual itu gampang teman-teman teman-teman itu udah masuk close dual jadi dapet big angel juga jadi kalau backwards itu kalau mungkin teman-teman tadi liat ideal drifting ya itu kalau di liat dari atas mungkin lebih mirip ke huruf U tapi kalau backwards itu lebih mirip ke huruf V jadi kayak mobilnya bener-bener slide gitu drift gagal lah nah lark angel ini sama lark angel ini mungkin nantinya bisa jadi big angel teman-teman kalau saya bisa mempertahankan speednya tadi tapi saya gak bisa terlalu rendah dari speed saya dan sekedar informasi aja teman-teman ya saya melakukan ini tuh kalau lebih tadi nyoba itu hampir 20 menitan ya sampai sekarang juga belum belum bisa berhasil dengan sempurna cari backwards tadi sih sempat dapet tapi gak kerekam jadi ini nyoba mungkin ya waktu rekaman kita bisa dapet nah high speed changing plusnya itu gede banget karena speednya juga gede mobilnya tiernya juga tinggi jadi untuk menuju speed tinggi itu gampang sekali oke kita coba backwards disini yaa awesome dan nah itu tadi backwards teman-teman mungkin halif kayak gitu mobilnya kayak hampir mundur gitu tapi gak jadi akhirnya saya bisa setelah sekian menit tadi ya mencoba ya setuan dan kalau teman-teman lihat itu dpi escor saya dalam minggu 5 ribu berarti saya mencobanya udah lama sekali tadi ya pakai mobil ini oke teman-teman sepertinya gak usah lama-lama ya cukup itu dulu aja informasi yang bisa saya berikan coba saya wah keren kayak dipilm-pilm teman-teman masuk garasi pakai drift ya cukup itu dulu saya mencoba pulang ke rumah dan aw padahal awalnya tadi udah bagus coba disini tadi lebih bagus lagi ya keren ya kelihatannya tadi saya mau pulang ke rumah ya ini ya anggap aja rumah saya disini di salah satu kerumahan yang kiri itu ya coba nanti saya masuk ke gerbang depan sini dan aduh ekornya nabrak lagi tuh kan jadinya jelek tadi coba ekornya gak nabrak pasti jadinya cakep deh nah oke nah dapet itu rumah saya teman-teman tetanglah saya punya ini skyline itu nisen bisa anggap aja seperti itu teman-teman nah udah oke selesai baik teman-teman sepertinya sekian dulu informasi yang bisa saya berikan mengenai karakter racing yang kedua ini semoga terhibur dan bermanfaat apabila teman-teman mungkin ada informasi lebih lanjut mengenai game ini silahkan tinggalkan info di kolom komentar sekian dari saya terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!